Begitu Jokowi kehilangan kekuasanya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Roki Gerung tampaknya sudah mengetahui bahwa ucapannya yang menghina Presiden Jokowi tidak akan naik ke tahap penyidikan. Roki Gerung viral setelah menyebut Presiden tolol dan bajingan. Laporan yang dilakukan pendukung Jokowi ditolak oleh polisi. Penolakan pelaporan karena pernyataan Roki Gerung yang menyebut Presiden bajingan tolol itu mesti dilakukan langsung oleh orang yang merasa dirugikan dengan tuduhan penghinaan tersebut. Orang itu adalah Jokowi. Sekretari Jendral Barajepi, Relly Reagen, mengatakan laporan tersebut akhirnya dialihkan menjadi pengaduan masyarakat. Kita telah selesai dari SPKT dan alhamdulillah laporan kita tidak diterima. Kita buat dalam bentuk pengaduan, jadi kawan-kawan pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik ya, kata Relly kepada wartawan. Sementara itu, kuasa hukum bara JP, Ferry Manulang, mengatakan alasan pihak kepolisi yang menolak laporan mereka. Karena nantinya harus ada klarifikasi dari Jokowi selaku Presiden yang merasa dirugikan atas pernyataan Roki. Jika tidak ada, maka pelaporan tidak bisa diproses hukum. Karena menurut mereka bahwa untuk membuat laporan itu harus ada klarifikasi dari Bapak Presiden. Selaku orang yang merasa dirugikan dan mereka merasa tidak mungkin memanggil Presiden ucapnya. Meski begitu, Ferry tetap yakin nantinya Dumas yang mereka buat akan bisa ditingkatkan ke laporan polisi. Tapi, akan masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan. Bila mereka penyelidik telah menyambangi Pak Presiden dan mengklarifikasi pengaduan kami, katanya. Sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi Dodo mendatangi Baris Kimpolri pada Senin 31 Juli 2023 malam untuk melaporkan penggambar politik Roki Gerung atas dugaan penghinaan. Sejumlah relawan Jokowi yang hadir yakni dari berbagai organisasi di antaranya Barikada 98, Barajep, Poredar, dan lain sebagainya. Ketua Umum Barikada 98, Benny Ramdhani mengatakan, adapun yang dipermasalahkan adalah ucapan Roki yang menghina Presiden RI Jokowi Dodo saat menjadi pembicara di suatu acara. Hari ini, kita melihat video Roki Gerung yang menyatakan Jokowi bajingan tolong. Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden, kata Benny kepada wartawan di Baris Kimpolri. Menurutnya, tidak ada yang berhak melakukan penghinaan hingga pencemaran nama baik terhadap seorang Presiden yang dipilih melalui jalur demokrasi. Roki Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap membagi dan menghina Presiden Jokowi Dodo. Roki Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Oleh sebagian warganet, ucapan Roki Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi.